selamat menikmati semoga channel yang pertama dapat berkembang ke depan nantinya nah disini kita mempunyai tutorial yang perlu kita sampaikan pada tutorial ini ada 3 bagian untuk dasarnya dimana di dasar ini kita hanya membahas tentang microsoft word nanti ke depan akan berkembang dan kita lanjutkan lagi tutorial yang berikutnya tentang hal-hal yang penting dan yang perlu diketahui dalam sebuah microsoft word yang belum pernah diketahui oleh banyak orang nah disini hanya 3 yang pertama adalah pengertian fungsi microsoft dan pengenangan fungsi terubah itu yang pertama sekarang kita buka microsoft wordnya disini kita menambahkan dan tampak kepada anda semua ngolongin di microsoft word nah secara umum pengertian dari microsoft word ini adalah suatu pengelang kata yang ini berfungsi sebagai pengelang kata untuk mengerti, untuk menyusun, membuat, dan sebagainya nah sebagai fungsi lantasan dari microsoft word ini adalah untuk membuat atau mengedit sebuah buku atau kata dalam sebuah buku yang dan untuk dirangu membuat sebuah buku yang itulah fungsi dari microsoft word ini sekarang bagian C adalah pengenalan fungsi terubah dimana pengenalan fungsi terubah ini adalah banyak sekali turban-turban yang lantasan dari microsoft word ini nah ini agak banyak sikit pengenalannya tapi ini mau kita shortcut atau mengambil sebuah hal yang penting saja dalam membuat sebuah tutorial ini dimana perubah-turban ini ada fungsi tertentu yang dimilikinya sendiri mulai dari home dimana home ini adalah menghasilkan untuk membuat, mengedit, menampilkan jenis buku menubalkan huruf, mengiringkan, dan menggarisbawahi huruf tersebut dan mencorek tangan bagi huruf tersebut dan untuk mengangkatkan, dan untuk mengangkatkan bawah dan atas dari sebuah kata dan untuk mengangkatkan besar sebuah kata nah disini banyak sekali fungsinya untuk memberikan warna untuk memberikan rata, kanan, tengah, kiri dan untuk penumpulan sebuah halaman baik itu dokter isi nantinya kita bahas di tutorial yang berikutnya dan juga untuk ikon-likon ini untuk mengandalkan sebuah hal penting kemudian untuk menggeser dan ini adalah untuk mengurukkan sebuah akjat atau huruf dari asal pejat nah ini adalah stylenya atau jenis huruf yang digunakan baik sekali dan ini adalah styl change atau menambahkan sebuah kata yang jenis hurufnya banyak tentunya juga ada juga disini nah itu untuk home sekarang insert dimana insert ini adalah hanya banyak fungsinya mulai dari kabar, break, blank paste untuk menambahkan tambah, untuk menambahkan gambar dan klik R ini untuk menambahkan gambar juga ini adalah shape positionnya untuk menggambar atau mendesain sebuah halaman yang kita inginkan baik sekali fungsinya ini adalah ritosma ini berguna dari seri yang digunakan untuk organisme untuk membuat sebuah organisme dari sebuah perusahaan untuk menginstansi dan ini untuk mengatur halaman untuk atas saya ada bentuk atas, bawah ini bentuk ini bentuk atas sini sebenarnya untuk putar atau buka kaki pada sebuah halaman kerja dan ini untuk memberikan nomor pada halaman dan itu dari atas, bawah, tengah dan sebagainya ini adalah untuk teks tersebut dan ini adalah untuk bagikan kalip buruk yang ditulis 3 dimensi dan ini adalah untuk tanggal taim ini untuk memberikan alat tangan ini simbol atau yang perlu usilnya kita membutuhkan mengetik ini juga akan di arti-artikan contohnya kayak gini nah cuma tinggal mencobokkan letak semua angka yang kita inginkan ini akan tersimbol ini sering dipakai juga ketika tidak ada di keyboard fungsi-fungsi yang belum tercatat di keyboard ini banyak sekali nah itu tentang face atau insert itu banyak kemudian untuk face layout face layout ini untuk halaman kerja atau lebar jenis jenis bukan jenis jenis kerja kerja kertas untuk membuat kolom ini untuk potreng jenis untuk bentuk kertas jenis ini untuk size size-nya ada banyaknya sebenarnya tertentu juga 3,4,5 dan sebagainya dan seterusnya dan ini juga ini poin-poin yang saya katakan sama teman-teman semua teman-teman ini adalah itu untuk membawa kerja pada sebuah dekraw halaman kerja tanpa mengganggu tanpa mengganggu tulisan hidupannya kita hanya menesai kita bisa menambahkan nama kita disini kita bisa menambahkan nama contohnya begini kita ini harus kita berada pada teks untuk mark jenis warna yang kita inginkan kita bisa membuat isi atau membang latar berakannya kemudian untuk halaman untuk halaman warna lembar korea banyak sekali dan untuk mengatur index dari kiri ke kanan dan terus pasir kemudian untuk referens ada untuk table of the context table untuk isi dan menambahkan text yang yang kita akan kemudian untuk kemudian untuk kemudian kemudian untuk kemudian Terima kasih.